Bahagia kamu bersama pernikahan kita Atau bahagia kamu tetap bersama cinta Halo papa Namanya my husband Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang hari ini Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana kebahagiaan Tia Sdeyan yang sedang bercanda dengan aura Dan tentu saja Bu Yuni sangat senang ya melihat pemandangan itu Kemudian lagi-lagi terjadi adegan yang bikin baper kita semuanya Dimana Tia Sdeyan berpandangan dan sepertinya terpesona Kemudian terlihat disini ada pembicaraan serius antara Tia Sdeyan Kemudian Dian pun meminta kepada Tia Sdeyan untuk memilih bahagia di pernikahannya ini Atau bahagia bersama dengan Jino Kemudian adegan berpindah kepada Pak Farhad yang lagi mendapat chat dari Tiara Dan ketika Farhad membalas chat dari Tiara Disini diam-diam Jino tungintip dan akhirnya dia tahu kalau selingkuhan papanya bernama Tiara Dan pastinya Jino bakal mencari tahu Kemudian adegan kembali kepada Tia Sdeyan yang sedang bersama dengan Bu Yuni Mereka tuh sepertinya berencana untuk pergi dari rumah itu Tetapi ternyata ada Pak Sigit yang menghalanginya Kemudian terlihat juga ada Wulan yang sepertinya berpura-pura baik kalau berada di depannya Pak Sigit Dan kalian bisa lihat ya apa yang terjadi kalau Wulan dan juga Tia sedang bersama dengan Bu Yuni tanpa Pak Sigit Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Wulan menyakiti Tia dan menyiksa Tia Kemudian adegan berpindah kepada Abel yang sedang bersama dengan Jino Disini Abel tuh penasaran ya kok Jino menggenggam tangannya erat seperti ini Kemudian terlihat Jino yang menelpon Tias tetapi sayangnya yang mengangkat telpon itu adalah Aura Dan karena Tias menyimpan nama Jino dengan sebutan My Husband di handphone itu Tentu saja Aura mengira kalau itu adalah nomor papanya Sehingga ketika tadi Jino menelpon Aura dengan bedenya memanggil papa Dan tentu saja sekarang ini Tias tuh bingung banget ya bagaimana menjelaskannya kepada Aura Karena Aura bertanya mengenai My Husband yang ada di kontaknya Tias Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Dan tentu saja sangat wajar ya kalau Dian merasa gimana gitu ya Karena ternyata kontaknya Jino masih tersimpan dengan sebutan My Husband di handphonenya Tias Dan karena hal itu sangat wajar ya kalau Dian itu jemburu, kecewa dan juga marah kepada Tias Karena Tias gak ganti-ganti nama di kontak handphonenya untuk Jino Dan mimpin rasa kalian juga pasti bakalan marah cemburu Kalau misalnya mantannya suami kalian nih Mantannya itu dikasih nama istriku gitu kebalikannya Pastinya marah banget kan ya Pastinya cemburu Harusnya kan buru-buru diganti ya setelah menikah dengan laki-laki lain Sima kelanjutan naik ranjang hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye Terima kasih.